Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dengan Kampus ON TV Baik kita lanjutkan pembahasan saya mengenai pelaporan keberlanjutan Saya kembali lagi tadi yang sudah saya bahas mengenai laporan tahunan Perusahaan Indonesia sudah melakukan laporan tahunan Dan di situ sudah ada namanya tanggung jawab sosial perusahaan Dan juga ada tata kelola, ada berapa biaya yang dikeluarkan Tetapi sekali lagi di laporan tahunan dia tidak terpisah seperti dalam laporan keberlanjutan Ini yang membedakan Di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan Ini satu paket ya dengan laporan tahunan yang diberikan setiap tahun Bagaimana perusahaan itu mengelola biaya sosial dan lingkungan Istilahnya masih menggunakan biaya sosial dan lingkungan Kecuali PT. Vale Tadi yang saya katakan bahwa dia menggunakan bahasa investasi sosial dan lingkungan Ini yang membedakan adalah kalau laporan tahunan adalah satu paket Tetapi kalau yang saya terangkan di sini adalah mengenai laporan keberlanjutan Coba kita lihat slide yang pelaporan keberlanjutan Ini contohnya saya ambil bank pemerintah Kenapa bank pemerintah yang saya ambil Karena biasanya yang melaporkan laporan keberlanjutan adalah perusahaan-perusahaan yang besar Afiliasi dengan perusahaan asing Kemudian perusahaan perbankan Tetapi yang besar Mandiri, BNI, NISP Tapi jangan salah Ada bank yang belum bursa efek Indonesia Tetapi dia sudah mengungkapkan Contohnya adalah Bank Jateng Dia sudah mengungkapkan seperti itu Tetapi memang tidak dipublish Tapi ada yang dipublish, ada yang tidak Tetapi 2017 kelihatannya belum banyak yang melaporkan laporan keberlanjutan ini Coba kita lanjutkan Ini yang pelaporan keberlanjutan itu sangat lengkap sekali Dia mulai dari tata kelolanya Kemudian ini kalau dilihat adalah kinerja keberlanjutannya Kemudian bisa dilihat kinerja keuangannya Mulai dari per tahun ada total aset, labah bersih Kemudian pertumbuhan kredit dan sebagainya Sangat lengkap sekali Jadi alangkah baiknya memang perusahaan-perusahaan sudah mulai tertarik Mulai mengungkapkan pelaporan keberlanjutan Kemudian kinerja lingkungan Kinerja lingkungan semuanya hampir di perusahaan atau korporasi besar Lingkungan itu sangat menjadi sangat penting Karena apa? Karena lingkungan itu hubungannya dengan Kalau istilahnya di dalam akuntansi ada namanya triple bottom line Jadi korporasi itu harus ada tiga pilarnya Yaitu berhubungan dengan profit Profit itu yang seperti perusahaan yang sering dikejar-kejar adalah labah Kemudian planet Planet itu adalah lingkungan Jadi akuntansi itu harus memperhatikan lingkungan Lingkungan itu apa? Bisa lingkungan sekitar Bisa lingkungan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam Yang ketiga adalah tadi profit, planet, kemudian sosial Jadi istilahnya adalah triple bottom line Itu dikatakan bahwa sangat penting Harus ada tiga itu satu menjadi satu kesatuan Sehingga muncullah namanya pelaporan keberlanjutan Kalau tradisional pasti pengennya apa? Untung Dia tidak memperhatikan ke depannya Lingkungan tidak diperhatikan Tetapi kalau saat ini perusahaan sudah mulai berlumba-lumba Dia akan memperhatikan masyarakat sekitar dan juga lingkungan yang ada Kemudian coba kita lihat lagi mengenai kinerja sosial Kinerja sosial itu banyak sekali yang dilakukan Kalau BUMN itu biasanya ada namanya istilahnya penyaluran kredit usaha rakyat Kemudian jumlah pengusaha Kemudian bisa berapa yang diberikan untuk masyarakat sekitar Contohnya adalah biasiswa itu salah satu kinerja sosial Karena kalau pemerintah melihat itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai tertarik dengan namanya sosial Dia memperhatikan lingkungan sekitar Harapannya apa? Kalau masyarakat sekitar mendukung Maka keberlanjutan perusahaan itu otomatis akan menjadi lebih panjang Karena di dalam konsep akutansi dikatakan bahwa salah satunya adalah going concern Going concern itu apa? Perusahaan yang sudah berdiri Maka harapannya, asumsinya perusahaan itu akan berdiri terus Jadi tanpa batas Itu asumsinya Meskipun dalam kenyataannya ada kesulitan-kesulitan yang ada Tetapi asumsinya perusahaan yang berdiri dia akan berumur tanpa batas Sehingga ini yang perlu dilakukan namanya keberlanjutan Jadi tidak hanya saat ini tetapi kedepannya harus selalu berkembang dan meningkat tentunya Ini ada kinerja sosialnya Baik para pemirsa, ini contoh dari BNI mengenai pelaporan keberlanjutan Salah satu lagi yang saya hampir lupa adalah tata kelola Jadi sebetulnya ada empat tadi, tata kelola Tata kelola itu apa? Corporate governance Tata kelola itu bisa dari internal, dari eksternal Jadi kalau misalnya ada komite, kemudian ada yang para stakeholder Jadi semua yang berhubungan dengan istilahnya kalau dalam akuntasi adalah pemangku kepentingan Jadi itu sangat mengawasi, melakukan, melakukan apa namanya itu Selalu melakukan pengawasan kinerjanya perusahaan itu sesuai dengan visi misinya atau tidak Itu biasanya berhubungan dengan semua kepentingan Baik, kita jeda sebentar Jangan kemana-mana setelah iklan ini kita bertemu lagi dalam Kampus on TV Terima kasih